Mempersembahkan Usman Top Channel Tonton video ini sampai selesai Kemudian like, komentar, subscribe, aktifkan tombol lonceng, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to Usman Top Channel Pada video kali ini saya akan berbagi cara menulis artikel yang menarik pada blog Meskipun saya belum pernah menulis sebuah tulisan pada blog Tapi setidaknya saya sering membaca blog dan mencari-cari artikel di dalam website Nah, dari situ saya menemukan beberapa poin Bukan beberapa banyak sih, banyak poin yang membuat artikel tersebut menarik dan banyak dikunjungi Oke, yang pertama adalah tulisan itu bermanfaat Tulisan yang bermanfaat banyak dicari dan disukai para pembaca Karena apa? Karena tulisan bermanfaat itu kebanyakan ya Menyelesaikan persoalan Menyelesaikan persoalan Jadi, dalam artikel-artikel yang bermanfaat seperti memberi informasi Seperti itu, itu banyak sekali dikunjungi oleh para pembaca Cara kerja suatu benda Cara kerja suatu benda Atau ada informasi tutorial Informasi apapun itu Cara membuat jadi lebih pada cara Program solving dong ya Kadang saya nyari gimana caranya membuat Apa? Membuat kue Cara membuat kue Nah, itu banyak yang nyari Saya juga nyari dan tertarik dengan artikel seperti itu Cara membuat kue tau misalnya Terus cara Jadi, kata kuncinya itu adalah cara Ya, kadang kan banyak Banyak kadang di sebuah artikel Cara membuat Oh, bukan-bukan membuat Cara mengganti Background Misalnya kita nggak tahu ya Kita cari di blog Dia ambil kata kunci cara Tutorial 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 Itu Nah, seperti itu Terus yang tidak suka Yang saya tidak suka dari blog Blog itu biasanya blog yang menceritakan dirinya sendiri Jadi, kayak diary Kayak diary saya nggak begitu suka Semuanya tentang dia Saya nggak begitu suka Jadi, saya suka yang Bermanfaat Yang memecahkan Masalah Problem solving Problem solving Terus Yang Konten Asli Maksudnya Blog Original Jadi, itu memang benar-benar Karya di atas itu Resmi Pihak pertama Seperti itu Bukan hasil jiplak-jiplak Terus Lagi yang Membuat Saya tertarik untuk Membaca sebuah artikel Yaitu judulnya Headline-nya Judulnya yang menarik Bikin penasaran Saya biasanya kalau ada judul Bikin saya penasaran Saya langsung pencet Dan baca Seperti itu Jadi, buatlah Buat kalian Para penulis blog Buatlah headline Yang semenarik mungkin Sehingga banyak Pengunjung yang baca Jadi Pancing rasa penasaran Pembaca Jadi, judul itu Menjadi kayak kunci Pertama kan Lihat judul kan Kalau kan kunci itu Berhubungan sama CEO pencarian Jadi Terus Buat yang Semenarik mungkin Kalau semenarik mungkin Berarti berhubungan dengan Itu Memancing rasa penasaran Pembaca Membuat Pembaca itu penasaran Untuk membaca Artikel tersebut Kadang saya juga cari Gimana artikel-artikel Yang membuat Tips awet muda Saya cari tuh Gimana caranya Banyak yang Itu kan Yang tertarik Gambar itu juga Bisa menarik Gambar juga Bisa menarik Membaca Covernya itu ya Untuk melihat Lebih lanjut Kayak gitu Oke, tips yang selanjutnya Yang saya suka adalah Bahasa Bahasa yang mudah dimengerti Jadi Kalau Anda ingin Menulis blog ya Jadi sesuaikan target Pasar Anda itu Yang akan baca siapa Anak muda Orang tua Atau anak-anak Tapi kalau saya tuh Lebih suka yang Mudah dipahami Jadi Gak pakai Bahasa ilmiah Yang terlalu sulit Atau Bahasa apa Saya mudah Bahasa yang Ya yang biasa Berarti yang umum Yang sederhana Yang umum Sehingga mudah dimengerti Kayak gitu sih Jadi mungkin Kalau target Anda Seorang ilmuwan Profesor Bisa aja pakai Bahasa ilmiah Atau gimana ya Itu menurut Menurut saya Mungkin ada yang Perlu ditambahkan Kalau menurut Ini Mbak Sofia Ya itu tadi Kalau yang menarik buat Anda itu tulisan yang Seperti apa Gaya bahasa Gaya bahasa Terus tidak Bertele-tele Jadi gak dipanjang-panjangin Kalau memang Ceritanya itu Sampai segitu Ya segitu Kalau nanti Kalau kita panjang-panjangin Maka Maka pembaca itu Akan boring Bosen Dan akan meninggalkan Blog Anda Terus yang saya suka itu Blog yang Berinteraksi Dengan para pengunjung Jadi kalau tanya Dijawab Kalau tanya Dijawab Kayak gitu Oh jadi interaksi Interaksi itu Perlu untuk menarik Para pengunjung Jadi kok ya Ada langganan Kalau kayak gitu Kalau ada interaksinya Ya seperti itu Memang kan Orang tuh suka Kalau udah berkunjung Terus komentar Terus dijawab Misalnya Tanya tentang Hal Yang di Apa Yang misalnya kita tidak tahu Terus dijawab Kadang kan ada konten Cara membuat website Nah itu kan Perlu kan Ada Kelanjutan pengunjung Untuk menanyakan Hal-hal poin Gimana secara Buat website Kayak gitu Jadi perlu interaksi Antara pengunjung Dan penulis blog Dan Apa ya Tulisan yang Yang menyentuh Itu juga Menarik Jadi yang memainkan Perasaan Iya kadang Kayak kisah-kisah Inspirasi Itu Menurut saya Menarik Kisah-kisah fiksi Tentang Percintaan Romantisme Itu juga Banyak loh Itu Mungkin menarik Bagi kalangan Yang suka baca Novel Novel Romantik Kadang kisah-kisah Inspirasi Juga Banyak Banyak yang Intinya kan Diterima kasih Ya Jadi Orang-orang Tertarik Sama Blog Yang menceritakan Sebuah Peristiwa Baik itu Fiksi Maupun Non-fiksi Terus Kalau saya Sukanya Yang bahasanya Tidak formal Yang Biasa aja Keseharian General Ya Kalau gitu Menarik Menurut saya Terus Juga Saya suka tulisannya Tidak Ngelantur Kamu pernah Nemuin yang Ngelantur Pernah Nemuin Ngelantur Dan itu Membuat saya Males untuk Baca lagi Ada lagi Buat blog Harus Jangan Membohongi Pembaca Gitu loh Karena ada blog-blog Yang tipu-tipu Blok-tipu Makanya Tidak suka Dengan blog Yang tipu-tipu Jadi yang Emang Bener Bener Jadi tulislah Sesuai dengan Kemampuan Anda Kalau Anda memang Mampu Misalkan Membuat sesuatu Makanan ini Maka ya tulislah Jika tidak mampu Jangan Kalau misalnya Kita gak mampu Caranya Buat Cakwe Misalkan Tapi Ditulis Tahap-tahapnya Cara Buat cakwe Alias Ngelantur Cara-cara Yang tahu Tipsnya Jadi itu Melugikan Pembaca Kalau pembacanya Ingin nyoba Otomatis Kan udah Ketipu Gak jadi Dan kemudian Yang kalian lakukan Menurut pembaca Yang sudah membaca Blog Anda Seperti itu Mereka gak akan Mau Mengunjungi Blog Anda lagi Bener banget Jadi Buatlah Tulisan Semampu Sesuai dengan Kemampuan Sesuai dengan Kemampuan Kayak gitu Terima kasih Itu aja Dari saya Semoga Bermanfaat Terima kasih telah Menonton Video Usman Top Channel Terima kasih telah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton